Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Sumatera Selatan mengungkap motif tersangka pembunuh satu keluarga di Desa Lumpatan 1, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musibanyuasin, Sumatera Selatan. Wakil Deras Krimum Polda Sumsel, Kombes Pol Tulus Sinaga menyebut tersangka EP tega membunuh akibat tidak mendapatkan keuntungan atas investasi yang dijanjikan oleh korban. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berhasil mengungkap motif EP tersangka pembunuhan satu keluarga di Desa Lumpatan 1, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musibanyuasin, Sumatera Selatan pada 20 Desember 2023. Pria berusia 43 tahun tersebut mengaku membunuh korban menggunakan kayu bakar setelah sebelumnya sempat terjadi perkelahian dengan korban yang merupakan kepala keluarga. Wakil Direkturat Reserse Kriminal Umum di Tres Krimum Polda Sumsel, Kombes Pol Tulus Sinaga pada Senin 1 Januari menyebut kasus pembunuhan sadis yang sempat menggegerkan warga itu didasari karena pelaku tak kunjung mendapat keuntungan dari investasi bisnis handphone bersama korban. Tersangka diringkus oleh Ditres Krimum Polda Sumsel di Jambi pada 31 Desember 2023 setelah sempat kabur dengan membawa uang senilai 1,5 juta rupiah dan 3 unit handphone milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 365 KUHP tentang pencurian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.